Intro Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan sekaligus monitoring dan evaluasi ke sejumlah titik pembangunan di Nagaripandesiki, Kecamatan 10 Koto pada Selasa 30 Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Kadiskominfo, Kabak Administrasi Pembangunan, Kabak Prokopim, Kabit Binamarga Dinas PUPR, Kabit PSDA Dinas PUPR, dan lainnya. Pembangunan irigasi Bula Antuo Ikuapadang jadi titik pertama yang ditinjau Bupati bersama rombongan. Bupati Eka Putra menyebut irigasi sepanjang 3 km itu nantinya akan mampu mengairi sawah masyarakat seluas kurang lebih 45 hektare di Nagaripandesiki hingga Nagarikotolawe. Kemudian Bupati dan rombongan meninjau pembangunan jalan lingkar pagu-pagu menuju Pangkirai. Pembangunan jalan lingkar pagu-pagu Pangkirai sepanjang kurang lebih 2,5 km ini akan dibangun secara bertahap. Tahap pertama di tahun 2022 akan dibangun sepanjang 500 meter dengan lebar 4 meter. Bupati Eka Putra berharap jalan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil panen mereka dengan lancar sehingga biaya produksi dapat berkurang dan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat petani. Ini 3 meter jadi 4 meter. Itu kan suatu poin bagi pemerintah daerah, percayunya ke masyarakat ingin membangun, tidak sulit. Dalam Bekaraju pun kontraktor nyaman, barang tidak hilang. Selanjutnya Bupati bersama rombongan juga meninjau pembangunan jalan Gugwa Putih Saidu sepanjang 2,4 km yang berada di Negeri Kota Laweh, Kecamatan Sepuluh Koto. Di lokasi ini, Bupati memutuskan memberi nama salah satu kelo atau belokan di jalan tersebut dengan nama Kelok Damai. Terakhir Bupati dan Rombongan mengunjungi lokasi rencana pembangunan embung yang terletak di Jorong Tabubaraya, Negeri Penginjauan, Kecamatan Sepuluh Koto. Bupati menyebut, embung yang memang sudah lama diimpikan oleh masyarakat tersebut, ditargetkan segera dibangun tahun depan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kebupaten Tanah Datar. Selain dimanfaatkan untuk irigasi, embung tersebut juga berpotensi sebagai objek wisata baru di Negeri Penginjauan. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. 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 Terima kasih.